Progres pemecatan Nasrul Ulum dari Partai Golkar dan PAW DPRD hingga kini belum ada kepastian. Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, saat ditanya terkait kapan pelaksanaan pergantian antar waktu terhadap Nasrul Ulum, tidak mau berkomentar banyak. Fahmi masih fokus membahas koalisi PKD Kabupaten Serang, meski enggan berkomentar banyak ke kasus Nasrul Ulum. Kami hormati dan kami banggakan, jalan-jalan dan kita semua pengikutnya hingga ke zaman. Amin, jarobat, amin. Progres jika menetapkan calon kepada daerah, khususnya bagi partai, usah kita taksa. Ijin Ketua. Pak, maaf, 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 maaf. Sebelumnya diketahui, Nasrul Ulum, kader Golkar, maju berkada melalui partai Gerindra berpasangan dengan EKI BHK, dan saat ini posisi Nasrul Ulum masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Temen yang di depan boleh? Boleh lihat. Oke, boleh lihat ini. Satu, dua, tiga. Kita lagi konsentrasi dulu urusan perkoalisi, karena ini Mbak Satu lagi Partai Pai Amanat Nasional. Semuanya lagi proses. Insya Allah dipastikan PAN, karena PAN juga sahabatnya Pak Ketua DPW Bapak Uji. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.